Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang perkolaman perikanan dalam budidaya ikan nila skala rumahan Hari ini kita mau pasang instalasi pemipaan untuk pembuatan chamber filter disini ya teman-teman Jadi kemarin kita sudah selesai aksi disana dan juga plaster disini Kemudian kita sudah tambahkan sedikit tatakan Dan hari ini kita ukur pipa-pipanya, nanti kita potong-potong Lalu kita bikin tatakan di bawah sana, disana dan disini Kemudian disana jalur pembuangan airnya ya Jadi disini ada 6 jalur pemipaan untuk waterfallnya ya Ini ngambil airnya dari bawah Jadi nanti dari sini, dari sini itu ngambil air dari bawah yang kotor Lalu dialirkan ke sini, disini ada media filter Kemudian air menuju ke bawah dan di bawah ada rongga yang masuk ke dalam pipa itu Kemudian naik dan jadi waterfall menuju ke kolam air deras yang disana ya teman-teman Kemudian kalau chamber filter ini sudah jadi, kita lanjut bikin chamber filter di pojokan sebelah sana guys Sekarang langsung aja kita ukur pipanya dan kita potong-potong Lalu kita kerjakan ini semua Oke, yuk! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ini pipa yang berdirinya sudah jadi Sekarang kita tinggal menambahkan pipa yang menjulur ke sini ya Seperti yang itu nanti masih ada sambungannya lagi sampai kurut sampai ini Nanti setelah kelar baru kita alcor lagi di bagian atasnya Dan nanti kita bikin tatakan juga disini Lalu kalau sudah jadi nanti di tengah ini adalah gorong-gorong untuk pembuangan air menuju ke sana Dan juga sebagai rongga untuk air yang menuju naik ke atas ke pipa dan menjadi waterfall ke sana ya teman-teman Nah sekarang kita lanjut untuk penambahan pipa lagi di keni-keni yang itu Terima kasih telah menonton! Nah oke teman-teman sekarang instalasi pemipaannya sudah jadi Jadi seperti ini sekarang kita tinggal menambahkan cor dan kita bikin tatakan ya teman-teman Dan sekarang kita bikin adukan pasir semen dulu Yuk! Nah oke teman-teman adukan pasir semen sudah jadi Sekarang kita bikin tatakan di tempat semper ini Terima kasih telah menonton! Nah oke teman-teman untuk tatakannya sudah jadi di sebelah sana Yang ada pipa-pipanya kemudian untuk yang di sebelah sini belum jadi Kita mau kerjakan di sebelah sini sekalian Tapi sebelumnya kita mau kasih makan ikan dulu guys Kasian nih ikannya belum makan Jadi untuk di kolam-kolam yang kecil ini hampir tidak ada kendala Semua airnya jernih ya Teman-teman juga bisa lihat nih Tapi kalau untuk di kolam utama ini masih agak hijau ya teman-teman Karena saat ini semua kotoran ikan itu masih terpusat di kolam utama Dan nanti kalau di filter sana sudah jadi Dan filter yang di utuh sana juga sudah jadi Insya Allah kolam ini bakal lebih bagus lagi Lebih jernih lagi ya teman-teman Nah kita kasih makan ikan dulu guys Nih di kolam utama isinya cuma indukan-indukan Dan calon indukan yang masih kecil-kecil Kita kasih makan ikan juga yang di atas nih Lama banget nggak bikin video yang di kolam atas teman-teman Ini indukan betina yang kita bijakan waktu itu Ini calon-calon indukan betina Dan ini bibit-bibitnya sebagian sudah terjual Ini tinggal sedikit aja nih teman-teman Kita kasih makannya beda kalau yang bibit ya Yang proteinnya tinggi teman-teman Nah ini larva-larva yang kemarin kita panen Sekarang sudah mulai mau makan pelet apung guys Nah ini kita bisa lihat nih Larva-larvanya sudah mau mulai makan pelet apung guys Ukurannya juga sudah lumayan lebih besar Semua larva-larvanya pada naik Sudah pada mau makan pelet apung ya teman-teman Ini peletnya tinggal dikit kita habiskan aja Kita mau lanjut lagi bikin tatakan sebelahnya Nah ini baru tadi kasih makan Sudah habis semua teman-teman Ini makannya agak semangat Jadi karena airnya bagus Makannya juga lahap guys Kita langsung bikin tatakan di sebelah sini Tapi karena adukan pasir semuanya habis Kita harus bikin lagi teman-teman Terima kasih Sampai jumpa